Kami sedikit ke Profesor Kuncoro ini, Prof, ada agenda lain nih, berkunjung ke situs-situs bersejarah yang disediakan oleh panitia. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, Prof, itu pusatnya di Pulau Penyengat, di sana ada makam Raja Ali Haji. Prof tidak tertarik untuk ke sana. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, ini ada satu hal yang saya kira sangat penting kita sampaikan di sini, bahwa seminar ini itu adalah implementasi yang pertama kali dari Peraturan Presiden tahun 1963 tahun 2019. Tentang selama ini bahwa yang namanya interbahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa ilmiah internasional. Itu yang pertama. Kunan menjawab pertanyaan ini tadi, akan lebih baik itu menjadi seminar ini, karena seminar internasional bisa memperkenalkan budaya dan tempat wisata yang ada di Riau. Saya kira bukan hanya Sia Raja Ali Haji, saya termasuk orang yang suka dengan belajaran sejarah. Sia ini memiliki sejarah yang luar biasa dengan penyebaran masyarakat Indonesia di Malaysia. Jadi pada waktu Malaka dikuasai oleh Portugis, maka Raja Sia kemudian minta bantuan kepada Raja Demak. Dan Raja Demak kemudian mengirim utusan, Kudil Pradipati Unus dan sebagainya, dan tetapi kalah. Nah kalahnya itu kemudian membuat orang-orang Demak yang dulu menyerang Malaka itu kemudian pada tinggal di Johor dan Selangor. Karena itulah maka banyak orang Jawa ada di sana. Dan kemudian setelah itu Portugis diserang oleh Inggris, orang Portugis bodol desa, kemudian mendirikan sebuah kerajaan katolik di Indonesia Tenggara Timur. Ini perannya di sini ini sejarah itu kalau menurut saya sangat-sangat luar biasa. Sehingga ini perlu kita buka kepada masyarakat lebih banyak lagi. Dan sekali lagi, tempat strategis Riau ini dengan Singapura dekat, Malaysia dekat, Thailand dekat. Ini akan memudahkan dan dikoordinasi kita dengan enak. Baik Prof, sekalian kalau mau nyampaikan closing statement Prof. Ada satu hal yang ingin sampaikan adalah sebelum saya closing statement, saya terima kasih dari teman-teman Prosteo Yuwono dari UNESA yang hadir di sini, belum sebutkan Profesor Marwan Ramli dari UNSIAH. Ide ini datang dari mereka, kita melibatkan semuanya. Ide pertama dari UNSIAH, dideklarasikan di UNESA, kemudian kita laksanakan pertama kali di sini. Ini peristiwa yang buat saya adalah mikul beroraskar orang Jawa, mikul dur menem jeru, yang artinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Satu hal yang Prosteo Tarkaus, kalau Prosteo Tarkaus dari UNPAD, kami terima kasih. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah, ini peristiwa yang sangat bersejarah buat kita. Dan kalau ini bisa benar-benar dilakukan, maka dunia akan menang kita semuanya. Apakah kita orangnya, ataukah itu institusinya. Karena itulah, mari lah ini kita lakukan dengan baik. Karena sekali lagi, jangan dikira perjuangan bahasa. Bahasa Indonesia hanya persoalan bahasa, tapi di situ ada perjuangan hak asasi manusia, di situ ada perjuangan tentang karakter bangsa membela bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Kuncoro. Kami ke Pak Rektor sebentar. Pak Rektor, mungkin apa pelajaran yang sangat berharga yang bisa diambil oleh UIR Prof, selain menjadi tuan rumah? Ya, kemitraan dan kolaborasi. Karena insya Allah, yang datang sekarangnya sudah dari lima peguam tinggi negeri, para guru besar, yang hadir ini adalah Ketua Sekretaris Dewan Guru Besar, ataupun Majelis Guru Besar dari masing-masing Universitas Negeri tadi. Dan nanti pada tanggal 8 dan 9, akan hadir ratusan profesor, ataupun guru besar, dari puluhan dan mungkin saja ratusan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tentu network yang lebih hebat lagi, bisa kita bangun, kita bisa manuatkan untuk kejayaan UIR, dan untuk kejayaan semua anggota di FDGB ini. Dan ini peluang yang sangat besar bagi UIR Prof, karena yang akan hadir di sini adalah para guru besar. Mungkin UIR punya agenda lain di luar dari seminar internasional untuk guru-guru besar ini Prof. Kita akan upayakan nanti bagaimana kerjasama ke depan, kolaborasi antara Majelis Guru Besar di masing-masing institusi, masing-masing, supaya lebih berkiprah hebat lagi memajukan institusi masing-masingnya. Baik Prof, silakan menyampaikan closing statement Prof. Kami berharap kepada kawan-kawan internal di UIR, bisa bekerja dengan baik, maksimal, untuk mensukseskan acara konferensi internasional yang pertama, dan berkeluarasi dengan pemerintah daerah tentunya, karena ini menyangkut juga pencapaian dari visi pemerintah Provinsi Riau, dan tentu juga dengan forum, dengan ketua dan pengurus FGDBI Indonesia saat ini. Terima kasih. Baik Prof, kami ke Prof. Yusri. Prof, sekarang masih bulan Januari. Januari Prof, pelaksanaan direncanakan bulan April, tersisa tiga bulan. Tiga bulan itu memang hitungannya panjang, tapi ilir mudik tak terasa sudah sampai juga ke April Prof. Perencanaannya lebih matang dari panitia seperti apa Prof? Ya, sebelum kita memutuskan rapat hari ini, kita sudah berapa kali pertemuan, yang dipimpin oleh Pak Rector langsung, sudah tiga kali, itu ini masuk yang keempat. Nah tentunya dengan persiapan yang kita maksimalkan ini, akan mendapat hasil yang atau kinerja yang maksimal pula. Sesuai dengan tema tadi, Maju Bersama Kita Berjaya. Itulah temanya untuk menyongsong forum yang kita laksanakan pada tanggal 8-9 April ke depan ini. Tindak lanjut dari Seminar Internasional ini, Prof, biasanya Bers itu dijurnalkan. Nah yang ini seperti apa Prof? Ya, tadi motto besarnya bagaimana, jurnal internasional kita coba menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasanya. Nah tentu kesepakatan tadi membuktikan, begitu tingginya semangat kawan-kawan untuk menjadikan jurnal internasional itu dengan standar jurnal tersebut berreputasi. Nah inilah yang menjadi sasaran utama kita, sehingga hasil kesepakatan kita hari ini akan kita wujudkan dalam tulisan ilmiah seperti demikian. Satu hal yang menarik bahasa Indonesia adalah bahasa ilmiah internasional kita. Itulah wujudnya dalam konferensi pada bulan April ke depannya. Baik, Prof, silakan Prof, selaku Ketua Panitia menyampaikan closing statement. Nah harapan kita dengan diadakannya rencana konferensi nasional dan musawarah pada tanggal 8-9 April ke depan, seluruh aspek yang menyangkut dengan kesiapan Panitia, kami sudah insya Allah akan maksimal melakukan itu dengan harapan sebagai Ketua Forum Dewan Grup Besar Indonesia dapat mengekspos ke luar, terutama di Indonesia ini. Dan ditambah beberapa negara tadi, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, sampai kepada Korea Selatan. Baik, terima kasih Prof. Yusri. Kami ke Prof. Rini. Kita sudah hampir sampai di penghujung sesi Profesor. Nanti pada April akan berkumpul di sini, tidak hanya guru besar dari tanah air, tapi juga dari mancanegara. Apa yang membuat Profesor lebih happy untuk bertukar ilmu dengan teman-teman dari mancanegara? Baik, terima kasih. Tentu kita harus tetap belajar begitu ya, di antara kawan-kawan para guru besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu juga kita ingin mewujudkan tri-gatra bahasa, Pak. Tri-gatra bahasa. Tri-gatra bahasa. Pertama, mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Dan tidak hanya persatuan untuk Indonesia, tapi juga ASEAN dan lebih luas lagi dunia. Kedua, melestarikan bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah. Bahasa Melayu akan terangkat. Minimal itu. Dan yang ketiga, menguasai bahasa asing. Itulah tri-gatra. Mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan terwujud. Silakan Prof, kalau menyampaikan closing statement. Dengan semangat para guru besar, insya Allah, tri-gatra bahasa akan dapat diwujudkan dengan baik. Baik. Terima kasih Prof. Terakhir kepada Prof. Mursalin, selaku Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Rektor Wirprof dan Panitia bahwa akan ada city tours yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan seminar internasional ini. Nah, menurut Prof. Menurut Prof, aspek-aspek lain yang mungkin perlu menjadi catatan penting bagi Panitia agar membuat seminar internasional ini lebih bermaknaan. Tidak hanya sekedar bahwa kita bertemu, berkumpul. Tapi konsep yang lebih terukur agar sasaran sesuai dengan keinginan FGDBI tercapai menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Mungkin perlu ada penekanan-penekanan dari organisasi Prof terhadap Panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih. Yang pertama adalah sebagai Ketua, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Utas Islam Riau yang bersedia menjadi host atau tempat diselenggarakannya seminar internasional ini di mana kita harapkan outputnya itu adalah menghasilkan jurnal yang berreputasi dan menghasilkan buku di mana salah satu ini adalah ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga lebih banyak orang Indonesia yang membaca. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris, pasti orang-orang tertentu saja yang bisa membacanya. Kalau petani yang hanya tamat SMA belum tentu dia bisa membacanya. Dan yang terakhir adalah forum ini akan menyelenggarakan rapat nanti pada tanggal 11, 12 Januari di Yogyakarta di mana kami undang juga untuk pengembangan organisasi dan membahas program kerja kegiatan untuk tahun 2020 ini. Dan terakhir, semoga Universitas Islam Riau ini sukses dan berjaya terus Pak. Terima kasih. Baik, demikian pemeriksa, dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami, UMAS dan protokoler Universitas Islam Riau bersama 5 orang guru besar yang pada 8-9 April mendatang akan melaksanakan seminar internasional yang pertama di Universitas Islam Riau. Nah, jangan lupa seminar ini, seminar yang pertama berskala internasional dengan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Prof. Mursalin, terima kasih kepada Prof. Kuncoro, terima kasih kepada Prof. Reni, Prof. Safrinaldi, dan Prof. Yusri Munaf. Kita bertemu pada lain waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.